Intro 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 Halo Guys Selamat datang kembali di Android Let's Play Hari ini saya akan menunjukkan Final Fantasy Tipe Zero Oke kalian bisa lihat guys Grafiknya nampak begitu Oh my god Ada 1 2 3 3 klas yang berbeda, tidak ada gender lock Keren banget ini Pokoknya kalau mau download langsung aja Di deskripsi ada If you wanna download this game just read in description And make sure you subscribe to my channel like and share this video Pokoknya di share videonya Biar Banyak yang ngerti game ini Tapi gue rasa udah banyak yang ngerti game ini Cuman Masih pada nunggu Englishnya Ini juga gue nunggu banget buat nunggu Englishnya Ini bukan game baru Ini tapi udah rilis sekarang bro Ini rilisnya padahal udah 5 bulan yang lalu sih sebenernya cuman Jarang banget yang main Terus sekarang itu kayaknya grafiknya udah di update deh Soalnya grafiknya sekarang itu padat banget dan keren sekali Dulu itu masih kayak gitu lah pokoknya Sekarang itu udah keren Wow Ini gue pakai karakter yang gunner Karena karakter gunner itu Itu enak dipakai Enggak terlalu sulit buat lari-lari Kalau misalnya Menghindar Itu terus Jadi jarak jauh tetep enak Kalau yang jarak dekat itu kurang enak Karena di Final Fantasy Si tipe Zero ini Itu apa namanya musuh-musuhnya itu terbang-terbang juga bro Sedangkan yang ini tuh Nge-apa namanya Ngeshootnya itu Itu enggak cuman ke satu target Jadi beberapa target itu kena Door 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 Itu keren ini pokoknya Oke Kenapa mau jelibat kayak 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 Napa temen kerjirawat Ya bodoh amat kok Ya ampun Oke Ini Cutscene Tapi Kayaknya di skip aja Ini adalah Pertama Ini resmi dari Square Enix game nya bro Ini game nya resmi dari Square Enix Jadi bener-bener keren banget pokoknya Oke Wow Apakah gamenya nge-lag atau enggak Yeah Oke Sekarang kita tolong ini Agak mirip sama versi PSP atau Versi PC atau versi PS4 nya Tapi Pertama kali Final Fantasy tipe Zero itu ada di PSP itu pertama kali Keren Wow Itu kan Bisa dilihat sendiri bro Itu yang terbang itu loh Wow Nice Ini juga enak banget soalnya Giner ini ada bom Terus ada bom yang berjalan Itu kena semua itu Kalau di Wah itu kan Nah Itu kayak Apa namanya Apa sih Kepiting gitu Kayak kepiting tapi Kena damage itu bom Kena damage itu bom Wuh keren banget itu Wuh kutukan Skill nya Ini kayak celin ini Kayak celin Kalau kalian tau celin di Apa Mobile Legends Knockin down Knockin down Knockin down Gitu lah pokoknya keren itu Wuh keren banget celin bro Kayak ini Wuh karakternya Wuh mati semua ini Oke sekarang kita lawan VS bro Grafiknya udah bagus sekarang Disini ada lari lah ini kan Nice Nice Oh Nah Ini bar nya ada 11 bar Oh ya 10 bar Atau 11 bar itu Tadi Nah Ini bisa menghindar Kalau kita menghindar Terus dia bakalan ngelock ke target dia Oh ini ada skill nya juga bro Ada ultimate nya Di Di Yang versi Tipe 0 si Apa namanya Di android ini ada Ada ultimate nya Jadi lumayan ini Oh Terlalu cantik ya Karakter gue Nice Ini Shadratrat Oke Mbak Tolong aku mbak Tolong mbak Tolong mbak Uh Uh Oke Siapa nama kamu mbak Oke Nama gue Rikaru Nama gue Rikaru Tapi yang Yang dulu itu gak bisa pakai Huruf Kayak gini Ini Misalnya itu huruf Cina Nah kan Ini udah dipakai Atau Emang gak bisa gak Gerti oke Bisa gak Rikaru Nek Gak bisa kan bro Jadi ini bener-bener harus pakai huruf Cina Nah Kayak gini Random Kita cari yang sedikit aja Nice 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 Ke puncak gunung Oke Sekarang Ini lawannya Oh Lawannya Si Kaptennya Ini Kalau kaptennya di Apanya di itu Di yang versi PSP itu Uh Dibunuh susah bro Beneran susah Kalau disini paling gampang Mungkin Mungkin Kalau Kalau disini apa namanya Kalau di Di Tipe 0 Bakalan gampang Soalnya ini ada ultimate nya Terus Mungkin Oh Ini Wah Ini terlalu susah bro Tapi Damage Wih damagenya juga Sebenernya ini Gede-gede juga ini Damagenya musuhnya bro Wow Kalau dilihat sendiri Nah kan 45 loh Tapi susah ini Oh Tuhan Damagenya ini banyak ini bro Soalnya ini punya bom Terus Ada bom yang berjalan juga itu Wih Nah Ini Wuh Kan Sewakit bro Wuh Bentar lagi mati dia Kita fokus ke Bossnya Karena Kalau bossnya bunuh Bakal mati semua Nah Kayak gini kan Wih Keren Oke Ini masih tutorial Eh bukan tutorial atau tutorial Masih pertama kali lah Pokoknya ini bro Tuh 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 Tengah Bangunannya mirip sama di Final Fantasy PSP Cuma kalau dibandingin Versi PSP sama versi apa Android ini Kalo dari segi apa namanya dari segi gameplay bagusan si final fantasy yang PSP lah jauh ya karena ini karena ini apa namanya karena ini tuh mainnya eh enggak ada enggak ada tempat gedenya itu buat lari eh buat kayak petualangan gitu loh kalau ini cuman apa namanya kayak cuma perma 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 gitu lah kayak di kritika gitu lumayannya kalau di PSP kan ada Oh keren lah pokoknya di PSP kalau kalian mau main yang versi di PSP ya eh bisa download rumenya kalau enggak ngerti cara mainnya atau ngelag cara mainnya ntar pokoknya di subscribe channel PPSS PP helper gua PPSS PP helper itu YouTube PPSS PP paling-paling baik hati karena settingannya dikasih tahu ya itu paling baik hati itu PPSS PP helper bro ada link downloadnya juga jadi subscribe aja hu 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 tapi ini grafiknya keren sih kalau menurut gue grafiknya ya 11-12 sama yang versi PSP cuman kalau versi PSP itu ada kan ada bayangannya jadi lebih keren lah terus itu itu yang tipe itu di PSP itu bener-bener gila banget soalnya game PSP tapi paling gede yaitu Final Fantasy tipe 0 karena dia sisnya sampai 3,5 giga sedang normal-normalnya game PSP paling gede itu cuman 1,8 1,6 1,8 itu gede banget tidak sedangkan itu sampai 3,5 jadi niat banget sebenarnya temannya itu tipe 0 juga termasuk game-game terakhir-terakhir PSP soalnya setelah itu rilis beberapa game-game terus terus PSP udah nggak laku lagi nggak update lagi maksudnya ya Bro game PSP udah mentok kemarin itu 2012-2013 itu udah belum mentok gamenya jadi nggak ada lagi game baru Oh ada BBM Oke sebentar bro tak balesin Aduh bentar Bro nah sini harus ngancurin sih tower tower banyak banget uh berapa itu ush nice wuuh keren ini game keren game mantep banget ini bukan game baru tapi layak banget buat dimaniin karena gue yakin masih dulu yang main-main game itu nggak ngerti cara loginnya kalau kalian nggak ngerti cara loginnya itu pakai akun A9 game bisa Bro enak pakai akun 9 game udah tapi downloadnya harus download di A9 game kayak gue nih downloadnya di A9 game itu enak ya promosi bro wuuh satu-satu ngajaknya di endorse A9 game nara ini gue pakenya HP HP Xiaomi Wow HP Xiaomi itu keren mantap 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 banget bro HP Xiaomi murah berkualitas woi tapi kalau kalian hater Xiaomi ya jangan marah ya misalnya kalian itu pencinta Samsung hater Xiaomi ya gue gue jujur gue juga suka Samsung gue juga suka semua HP tapi gue paling suka itu Xiaomi karena semua karena murah karena gue kering ya kayak gitu lah tapi bener-bener keren performanya juga misalnya HP Samsung itu harganya lima juta itu enam juta lima juta itu kalau di Xiaomi paling cuma dua juta kayak gitulah karena ya walaupun itu Cina HP Cina nggak enggak apa-apa lah karena gue orang kere HP orang kere Xiaomi ya bener kalau dibilang HP orang kere ya emang gua kere sih Bro tapi enggak apa-apa sih gua kere yang penting punya HP gitu ajalah yang penting subscriber yang penting yang penting kalian itu subscribe channel gue ya terus kalau udah gede dimohon Xiaomi ini endorse gue lah please gue udah gue udah iklan Xiaomi nih ke video ini disomponsori oleh Xiaomi gitu ya Oke ini di-close aja hai lalu 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 nice keren tapi itu eh yang baru itu HP apa S8 itu kalau misalnya layarnya itu dibikin HD full HD aja itu mungkin kalau main game itu enggak ngelak ya karena eh apa namanya di S8 itu layarnya Hai layarnya itu 4k terus kalau buat main game modern combat versus itu ngelak itu emang berat game modern combat versus sebenarnya mungkin ngelak karena itu masih baru masih bunyu masih butuh banyak perbaikan bro tapi kalau di iOS iOS gitu ya itu lancar banget karena apa karena itu udah pertama kali di iOS jadi lancar kalau misalnya besok eh ya tiga bulan lah tiga bulanan lagi lah itu mungkin modern combat versus itu bakalan lanjai di di apa namanya di medium medium atau high porn Android kalau sekarang pun di ultra high porn itu S8 itu masih ngelak Bro itu masih emang 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 Wow berat sekali ini makanya kita main yang ringan-ringan kayak Final Fantasy atau apa ya mediaval Blade itu mediaval Blade itu pertama kali keluar juga berat sekarang itu udah nggak berat Bro BBM cara gue BBM mulu dari tadi Oke sekarang ini ada pada temennya itu kan temennya bisa di upgrade skill-skillnya kita juga dapat skill-skill terus kalau di upgrade dipasangin apa dipasangin baju-baju gitu ya eh eh bakalan keren juga itu sih apa namanya si temennya bakalan keren juga karena kalau dipasangin gitu bakalan keren mantap banget mantap sekali banget pingit bingo ini cewek gua kok lama amat balesnya Hai cewek gua mungkin lagi ngeseng atau gimana gitu oke level 4 sekarang bro sekarang gua udah level 4 kita harus mengumpulin apa namanya eh Odin itu yang pakai pakai apa namanya pakai pakai kuda itu namanya Odin ya kalau nggak salah sih terus terus apa namanya ini kemana lagi kita coba ada satu dungeon lagi bro biar lama lah ya mainnya ya kali-kali lama main main gamenya karena biasanya cuma 10 menit 11 menit 12 menit sekarang kita oke main lagi lah eh Tapiupi lah eh kenapa sih yang 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 yuk yang yang ya ya Ayo Yaelah centang lagi waduh ini orang kemana sih Wow lawannya yang terbang-terbang itu ya terbangan yah BB tuh klok belum klok kalau belum oke di sini kalau nggak salah itu ntar ada temennya temen baru Wow ini kalau yang di final v1 tipe 0 yang PSP tuh susah dibunuh bro sumpah ini susah banget karena dia terbang terbang waduh kalau di sini mungkin gampang ya Oh kalau di sini gampang bro Aduh cari nih mainnya sambil tiduran gue Wuh ada terus Oh si itu juga ada apa namanya Oke kita pakai Nano ya eh Oh ini ultimate nya tapi ultimate nggak terlalu sakit yang cewek itu bar nya juga banyak ini Oke sekarang ntar ada Oh wuuhu udah banyak-banyaknya banyak aduh-aduh-aduh oke terus Oke disini ada teman kalau nggak salah kalau aku masih inget Oke nice Oke wow itu bro temennya Hai temennya hei cewek cantik siapa nama kamu ah emang susah ini buatnya di kalahin bro oke oke sekarang kita bunuh oke disini ada Wow ini kombonya door enakan paket kalau recommended banget buat pake tembakan ini bro nice kita bunuh oke menang kalau udah menang thanks for watching gue juga dapat piece dari Odin thanks for watching jangan lupa subscribe channel gue kalau mau download ada deskripsi pokoknya channel gue di subscribe bro di subscribe bro